Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Frankina Pitupulu dan saya Rishirafani Chaniago akan menyampaikan tugas paper review dari mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi kelas B dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik Master of Science IPU dan Profesor Dr. Insinyur Triwijaya Master of Engineering Paper yang akan kami review berjudul An Industry 4.0 Approach to Electric Vehicle Ini merupakan paper tahun 2023 yang disusun oleh Atana 10 et al Untuk abstraknya sendiri ada tantangan global jadi energi dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama dengan sektor transportasi sebagai penyumbang polusi utama Kendaraan listrik ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan tetapi terbatas pada jarak tempuh dan efisiensi pada pengisian dayanya Fokus pada penelitian saat ini adalah dari performa baterai ini untuk meningkatkan jarak tempuh dan mengurangi waktu pengisian Fokus tadinya adalah stasiun penggantian baterai ini untuk memperkenalkan seluruh solusi baru di mana baterai kendaraan listrik ini dapat ditukar dengan baterai yang terisi penuh di stasiun Baterai modular ini dapat diproduksi di lokasi dan infrastruktur pompa bensin yang telah ada ini dapat digunakan manfaat utamanya adalah mengatasi waktu pengisian baterai yang lama yang tentunya berbeda dengan pengisian bensin konvensional dan juga memanfaatkan teknologi industri 4.0 untuk efisiensi dan adaptabilitasnya Kerangka kerjanya adalah yang pertama desain kendaraan yang sadar konteks dan pemasangan mekanis untuk pertukaran pada baterainya Ini untuk pendahuluan tadi terbelakangnya merupakan perubahan iklim dan kebutuhan akan energi bersih telah meningkatkan fokus pada kendaraan listrik electric vehicle atau EV karena rendahnya emisi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil Kendaraan listrik ini dianggap sebagai solusi yang ramah lingkungan namun menghadapi kendaraan signifikan dalam hal jarak tempuh terbatas dan waktu pengisian baterai yang lama Masalah utamanya adalah waktu pengisian baterai yang lambat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna EV Infrastruktur pengisian baterai yang terbatas juga memperburuk masalah ini Untuk solusi yang diusulkan adalah adanya stasiun penggantian baterai jadi ini solusi di mana baterai kendaraan listrik yang habis diganti dengan baterai yang sudah terisi penuh dalam hitungan menit sehingga nantinya akan mirip dengan pengisian bahan bakar di stasiun bensin Ini untuk metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini berfokus pada hubungan antara industri 4.0 dan tantangan pada kendaraan listrik atau challenge-nya Tantangannya itu ada dari kendaraan dan juga infrastruktur Dari kendaraan ini terdiri dari akses ke paket baterai kemudian konektivitas kendaraan desain modular dan juga kompatibilitas keamanan dan juga hak kekayaan intelektual atau IPR-nya Untuk infrastruktur ini ada aksesibilitas ke paket baterai, transportasi dan penyimpanannya kemudian juga manufakturnya, perencanaan kata letak, settingnya, kemudian pertukaran atau interchangeability-nya dan juga kedua hal ini akan dihubungkan dengan solusi industri 4.0 Di sini ada sistem berbasis cloud, protokol keamanan dan komunikasi, digital twins, algoritma genetik, perencanaan proses, sistem layanan produk, dan juga blockchain Kemudian literatur review pada baterai modular untuk electric vehicle ini Jadi baterai modular ini memungkinkan penggantian komponen secara efektif dan menurunkan biaya perawatannya Modularitas ini meningkatkan fleksibilitas dalam desain baterai yang dapat dioptimalkan untuk berbagai jenis kendaraan listrik Contoh penggunaannya ini seperti pada Fiat Kento Venti Ini mobil dengan konsep yang memungkinkan pengemudi mengganti baterai modul sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Kemudian juga ada Volkswagen Modular Electric Propulsion atau MEB Platform Jadi platform modular untuk kendaraan listrik yang memfasilitasi desain baterai yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhannya Kemudian penelitian tentang modular dan manufakturnya Jadi literatur terbaru menyoroti peran desain modular dalam efisiensi energi, nol cacat, perawatan prediktif, dan fleksibilitas perakitan Kemudian penggunaan sistem fisik cyber atau CPS dan IoT, Internet of Things, untuk memantau status pada baterai modularnya Kemudian manajemen baterai dan pertimbangan keamanan Arsitektur sistem manajemen baterai atau BMS yang efisien sangat penting untuk memantau dan memproses data dari baterai modular Integrasi sistem pendingin, ketahanan terhadap benturan, dan juga isolasi getaran dalam desain baterai modular ini sangat penting untuk keselamatan Untuk tantangan dan arah masa depan, ini optimalisasi modular baterai untuk kinerja, keamanan, dan fleksibilitas manufaktur Teknologi industri 4.0 seperti IoT, twin digital, dan cloud computasi ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen baterai modular Kemudian yang ketiga, pendekatan battery replacement station Jadi telah dilakukan di beberapa negara Untuk proses dasarnya, jadi jaringan stasiun penggantian baterai ini memanfaatkan infrastruktur stasiun pengisian ban bakar yang sudah ada Sehingga dapat diintegrasikan ke dalam jaringan pengisian yang lebih luas lagi Kemudian penggunaan EV ini mengembudi ke stasiun Baterai yang habis nanti dilepas dan baterai yang terisi penuh dipasang dalam waktu singkat Untuk memastikan waktu yang dibutuhkan itu seminimal mungkin Ini teknologi yang digunakan IoT, Internet of Things, ini untuk memonitor status baterai secara real time Untuk memastikan ketersediaan baterai terisi di stasiun Kemudian juga penggunaan robot untuk penggantian baterai secara otomatis dan efisien Dan juga komputasi cloud Ini untuk mengintegrasikan data dari berbagai stasiun Untuk mengoptimalkan distribusi baterai dan juga pengisian Ini untuk flowchart penggantian baterai Jadi dilakukan pengecekan level charge baterai Apakah statusnya low atau tidak Ketika statusnya low ini akan dilihat Apakah ada flowchart baterai di area sekitar Kalau tidak ada akan dibuatkan modularnya Sehingga nanti baterai penuh Dan tahapan terakhir ini payment Nah kalau misalnya ada Ini dilakukan penggantian baterai dengan melakukan penukaran baterai Dan juga penginstalan baterai Nah ini untuk tahapan akhirnya juga payment Kemudian challenge dari battery replacement station Ini challenge yang pertama adalah masalah infrastruktur Struktur fisik dan area ruangnya Jadi stasiun penggantian baterai ini membutuhkan bangunan Dengan desain yang khusus untuk menampung berbagai area Seperti area pengisian, perakitan, dan juga penyimpanan baterai Ruang kerja juga harus dapat mendukung penggantian baterai yang cepat dan juga aman Selain tadi masalah infrastruktur dan area Ini juga ada masalah kebutuhan tenaga listrik Ketika proses pengisian baterai ini membutuhkan daya yang besar Stasiun harus dilengkapi dengan infrastruktur listrik yang memadai Untuk menghindari pemadaman dan terjadinya kegagalan pada sistem Kemudian yang kedua adalah masalah desain kendaraan dan baterai Jadi aksesibilitas baterai ini baterai kendaraan listrik Harus didesain agar mudah diakses dan juga diganti Nah hal ini membutuhkan standar desain modular Untuk mempercepat proses penggantian Selain tadi akses kepada baterai dalam kendaraan Ini juga ada kompatibilitas baterai Jadi tantangan muncul ketika modal kendaraan memiliki ukuran Dan juga jenis baterai yang berbeda Ini membutuhkan solusi universal atau fleksibel Kemudian ketersediaan paket baterai yang kompatibel Jadi persiapan paket baterai Paket baterai ini harus siap digunakan Dengan kondisi yang sudah terisi penuh Jika tidak ada baterai yang siap Waktu tambahan dibutuhkan untuk merakit dan mengisi baterai di tempat Kemudian manajemen persediaan baterai Stasiun penggantian permengalaman persediaan baterai Agar dapat memenuhi permintaan berbagai jenis kendaraan yang datang ke stasiun Kemudian kapasitas jaringan listrik Yang pertama beban listrik tinggi Pengisian baterai ini membutuhkan jumlah listrik yang besar Dalam waktunya singkat Yang dapat membebani jaringan listrik RS tempat Hal ini memerlukan pemantauan yang terus-menerus Untuk mencegah adanya kelebihan beban Kemudian juga infrastruktur energi terbarukan Untuk mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional Stasiun dapat memanfaatkan energi terbarukan Seperti tata surya atau angin untuk mendukung operasionalnya Kemudian solusi teknologi industri 4.0 Untuk tantangan stasiun penggantian baterai Yang pertama tata letak yang optimal Untuk keamanan dan efisiensi zona spesifik Untuk penggantian baterai Jadi stasiun ini perlu memiliki area yang terpisah Untuk penggantian baterai, pengisian dan juga penyimpanan Ini untuk memastikan proses berjalan lancar Tanpa risiko keselakaan atau gangguan operasional Kemudian harus adanya kepatuhan terhadap regulasi Jadi semua fasilitas harus mematuhi peraturan keselamatan kerja Lingkungan dan fungsional untuk menjamin operasional yang aman Dan juga ramah lingkungan Kemudian integrasi otomatisasi robotik Jadi ada robot kolaboratif untuk dia Melakukan pelepasan dan pemasangan baterai Untuk mempercepat proses penggantian Dan mengurangi resiko human error Untuk meningkatkan keamanan Dari tadi penggantian baterai yang dilakukan Kemudian ada teknologi IoT dan sensor Jadi stasiun dapat menggunakan sensor Dan juga IoT untuk memantau status Baterai secara real time Ini untuk memastikan bahwa baterai siap digunakan Untuk membutuhkan pengisian Kemudian proses otomatisasi Dalam hal penyimpanan dan pengiriman baterai Ini memastikan bahwa stasiun dapat menangani volume besar kendaraan secara efisien Tanpa nantinya ada penundaan di stasiun penggantian baterainya Ini merupakan overall industry 4.0 integration Jadi ketika baterai replacement datang Ini ada area replacing baterai Kemudian ada area battery charging Ada area battery storage Dan juga battery development area Sampai nanti baterai ini meninggalkan replacement stationnya Nah pada masing-masing area ini Ada tadi teknologi-teknologi yang Dapat di dalamnya gitu Seperti contohnya di replacing battery searea Ini ada kolaboratif dan mobile robot Untuk penggantian Kemudian juga ada sensor CPS IOT Augmented reality Kemudian juga ada cyber security System integration Dan juga cloud computing Untuk selanjutnya Dilanjutkan oleh mas Frank Kepada mas Frank dipersilahkan Nabi Tupulu Akan melanjutkan menjelaskan tentang Vehicle Challenge Untuk replacing battery stations Yang akan dibuat ini Ada 6 hal yang kita soroti dari paper ini Yang pertama adalah tantangan fisik dan mekanis Implementasi bergantung pada efisiensi dan kinerja baterai Untuk memenuhi kriteria produsen Seperti konektivitas, keamanan, dan juga monitoringnya Yang kedua adalah geometri baterai dan ruang kemasan Geometri baterai dan ruang pemasangan ini harus diperhatikan Termasuk proses pemantauan melalui Battery Management System atau BMS Tujuannya adalah untuk melindungi baterai Dan menjaga operasi yang aman Yang ketiga adalah konektivitas modular Konektivitas antara modul dan sel baterai Dalam paketnya ini harus diatur sedemikian rupa Termasuk pengaturan modul dalam seri Atau pengaturan modul dalam paralel Dengan BMS sebagai pengelola elektronik tersebut Selanjutnya adalah karakteristik listrik Dimana posisi colokan, baterai, dan konektivitasnya Serta parameter pengisian listrik Harus benar-benar dipertimbangkan Tanpa mengganggu kinerja pengisian baterai tersebut Yang selanjutnya adalah keamanan pengisian dan mekanis Baterai modular harus dipantau secara terus menerus oleh BMS Untuk memastikan operasinya aman dilakukan selama proses pengisian baterai Dan yang terakhir adalah hambatan IPR Atau hak kekayaan intelektual Yang mana ini menjadi faktor utama yang menghambat penerapan metode ini Nah apa solusi industri 4.0 yang diharapkan I4.0 KETS dapat memberikan solusi yang menjanjikan terhadap tantangan dan masalah yang muncul Terkait dengan desain kendaraan dan modularitas baterai Dapat dilihat disini Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam penerapan industri 4.0 ini Kalau kita ringkas dari paper ini Ada BMS atau Battery Management System yang tadi Itu dibuat berbasis cloud dan digital twins Tujuannya adalah untuk pemrosesan data baterai bisa dilakukan secara modular Dan bisa dilakukan secara real time sesuai dengan spesifikasi desainer Kemudian desain modular cerdas Nah disini modular cerdas yang dipakai Menggunakan algoritma genetika untuk mengatur konektivitas sel dan modul baterai Kemudian perencanaan proses yang mengutamakan Cost, waktu, keamanan, dan sirkulasi Dan selanjutnya sistem produk layanan Yang dimana disini akan menyelesaikan masalah IPR tadi atau hak kekayaan intelektual Kemudian blockchain untuk sertifikasi dan IPR Serta protokol keamanan untuk memastikan operasi mesin yang aman di stasiun penggantian baterai Nah disini ada 3 step yang kita kategorikan gitu ya Yang pertama adalah untuk merancang geometri yang tepat untuk mobil tersebut Konfigurasi baterai disesuaikan dengan spesifikasi model kendaraan Menggunakan struktur yang modular yang dirancang Berdasarkan ruang kemasan baterai atau cage dan kapasitasnya Kemudian membangun blok-blok yang modular Struktur pendukung perlu dirancang sesuai spesifikasi modul Apa saja termasuk jumlah dan konektivitas sel menggunakan metode seperti pengelasan ultrasonic Desain modul ini harus memperhatikan masalah seperti thermal runway dan pemilihan material BMS juga atau battery management system perlu dimodifikasi untuk memantau paket baterai secara modular Dengan dukungan dari AI 4.0 cats ini Seperti penggunaan big data, seperti penggunaan IOT untuk prosesan informasi secara real time Selanjutnya yang ketiga adalah manufaktur dan perakitan akhir Aksesibilitas merupakan faktor kunci untuk keberhasilan integrasi paket baterai modular ke dalam kendaraan Nah disini diperlukan untuk mempertimbangkan ruang kemasan baterai Desain dan protokol yang terintegrasi Serta kemudahan pemasangan dan pelepasan tanpa memutus komponen lain Selanjutnya dari sisi manufaktur dan perakitan akhir Ini bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan proses perakitan baterai secara keseluruhan dan bagaimana integrasinya Jadi ada empat hal yang akan diintegrasikan Yang pertama adalah robot kolaboratif Robot kolaboratif ini dipakai untuk mentransfer dan mengintegrasikan rakitan baterai ke ruang kemasan kendaraan Yang kedua secara proses pemasangan ini bergantung pada fleksibilitas dan perencanaan otomatis berbasis pengetahuan Untuk mendukung berbagai infrastruktur kendaraan Yang ketiga adalah teknik virtualisasinya Untuk desain yang sadar konteks dan distribusi berat yang efisien Diperkuat dengan algoritma perakitan yang dimodifikasi Dan yang terakhir dari sisi koneksi mekanis Ketahanan benturan untuk mencegah distorsi dalam kasus kecelakaan Serta menyediakan sensor dan aktuator IoT untuk perlindungan canggih dan pemantauan secara real time Nah dalam paper ini ada topik diskusi seperti itu ya Jadi transformasi sektor manufaktur menuju digitalisasi Menciptakan perubahan industri yang bisa dikatakan radikal Meskipun ada minat tinggi terhadap penerapan teknologi dan konsep industri 4.0 Integrasi ke dalam industri otomotif dan stasiun penggantian baterai ini Ternyata dinilai tidaklah mudah Organisasi mengikuti strategi dan metodologi komprehensif Untuk merumuskan peta jalan transformasi digital mereka Menggunakan model maturity digital untuk mengaitkan pengetahuan yang ada dengan konsep baru Tingkat maturity sektor manufaktur perlu dipertimbangkan Untuk pengembangan dan distribusi jaringan penggantian baterai yang efisien Model maturity ini kalau dilihat dari gambar ini ada 4 gitu ya Yang pertama adalah identifikasi terhadap baterai packnya Identifikasi pada access pointnya Identifikasi pada arsitekturnya Sampai identifikasi pada mounting box pada cage kendaraannya Nah banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan berbagai model maturity ini Berdasarkan strategi berbeda untuk mengevaluasi status perusahaan Dan mendukung transisinya ke dalam penerapan konsep I4.0 Untuk mengevaluasi tingkat kesiapan sektor manufaktur terkait konsep status penggantian baterai Ada beberapa literatur yang sudah dinilai dan diteliti sebelumnya gitu ya Yang dipakai untuk menilai kesiapan teknologi dan untuk menentukan item penilaian Yang paling relevan dengan penerapan industri 4.0 pada sektor manufaktur yang kita bahas ini Nah disini di bagian paling kiri ada 8 dimensi yang telah diidentifikasi untuk menggambarkan tingkat maturity Dimana ada 8 ya Dari teknologi, produk, customers, value creation, governance, employees sampai strategi and leadership Nah setiap dimensi yang disebutkan sebelumnya akan dibagi lagi menjadi subdimensi Ini berdasarkan studi dari Cinar, Zizan, dan Koran 2021 Yang mengembangkan framework untuk menilai dimensi dan subdimensi model maturity Yang dievaluasi melalui studi kasus pada perusahaan manufaktur otomatif Nah pada gambarnya sebelah kanan ini adalah bagian subdimensi dari dimensi-dimensi yang tadi Tapi disini difokuskan pada subdimensi teknologi Seperti itu ya Jadi akan dinilai tingkat kematangan atau maturity model dari sisi subdimensi teknologi Ada automation, ada autonomous workplace big data analytics, cloud computing, data driving service Sampai yang terakhir adalah smart grid Nah hasilnya menunjukkan bahwa masih ada kesulitan dalam pertukaran data antara stasiun dan kendaraan Yang bisa menyebabkan masalah operasional Pemahaman pelanggan tentang teknologi industri 4.0 ini juga masih dinilai rendah Sehingga mungkin sulit bagi pengemudi memilih stasiun penggantian baterai Namun dari sisi teknologi ada potensi besar untuk pengembangan stasiun dan baterai modular Terutama dalam hal data analytics, sistem pendukung keputusan, dan juga cloud computing Meski begitu masih perlu perbaikan di beberapa aspek lain Nah, conclusion dan outlook yang kita bisa ambil dari penelitian ini adalah Yang pertama penelitian ini menyeroti potensi besar modularitas baterai dalam mengatasi hambatan pengisian baterai yang memakan waktu yang sangat banyak Kemudian modularitas baterai dianggap sebagai perubahan signifikan di industri otomotif Meningkatkan fleksibilitas operasional dan jaringan produksi global Yang ketiga adalah implementasi modularitas baterai tadi melalui stasiun penggantian baterai atau replacing baterai Dapat meningkatkan kemampuan jaringan dan mobilitas manufaktur Nah, tantangan utama dalam distribusi baterai modular itu adalah Dari sisi desain kendaraan dan jaringan manufaktur baterai Kemudian produsen mobil perlu melakukan investasi signifikan untuk pada datasi dengan konsep ini Dan mempertahankan profitabilitas Teknologi industri 4.0 CAT telah diadopsi di fase produksi Namun penerapannya masih di tahap awal Sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk mempercepat kematangan teknologi I4.0 CAT Dan meningkatkan kandalannya melalui penerapan dalam skenario nyata Konsep stasiun penggantian baterai modular ini berpotensi digunakan dalam jaringan stasiun pengisihan bahan bakar yang ada Dan yang terakhir adalah masa depan konsep ini sebenarnya dapat dikembangkan melalui model bisnis Seperti Product Service System atau PSS atau Industrial Product Service System atau IPSS Untuk pasar kendaraan listrik Demikian paper review dari kelompok kami Untuk segala kekurangannya kami memohon maaf Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih